Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Mikrotik Indonesia kali ini kita akan membahas salah satu teknik untuk mencegah terjadinya serangan di router kita teknik tersebut biasa disebut dengan teknik port knocking penasaran bagaimana cara konfigurasinya? simak terus video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini port knocking merupakan salah satu teknik yang dapat kita lakukan untuk membuka akses secara dinamis dengan kondisi protokol dan port-port tersebut sebelumnya sudah kita blok untuk alasan keamanan sama halnya saat kita akan memasuki sebuah rumah dimana kita perlu melakukan mekanisme tertentu agar dibukakan pintu oleh tuan rumah yaitu dengan cara mengetuk pintunya cara mengetuk pintu ini jika di jaringan dapat kita lakukan dengan mengirimkan paket ke router yang bisa berupa paket TCP, UDP, ataupun paket ICMP tergantung dengan konfigurasi yang kita lakukan sebagai admin jaringan kita perlu mengamankan router kita terutama terhadap servis Winbox, WebFig, SSH, dan Telnet servis-servis tersebut merupakan servis yang penting agar dapat melakukan akses ke dalam router kita oleh karena itu kita perlu mengamankan servis tersebut agar tidak diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terutama akses yang melalui jaringan publik tetapi kadang kita perlu meremote router kita dari jaringan publik misalnya saat kita sedang tidak berada di kantor atau saat kita sedang berada di luar kota sebenarnya untuk melakukan hal tersebut kita bisa memanfaatkan fitur VPN atau bisa juga memanfaatkan teknik yang kita bahas pada video kali ini yaitu teknik port knocking untuk mensimulasikan port knocking disini saya sudah memiliki sebuah router yang mana laptop saya terhubung ke ether2 router ini nantinya saya akan menerapkan port knocking di ether1 yang mana mekanismenya adalah saya harus melakukan ping terlebih dahulu untuk dapat melakukan remote Winbox melalui ether1 langsung saja kita coba remote router ini untuk menerapkan port knocking kita perlu menambahkan rule IP Farewell Filter tambahkan rule dengan chain input dan protokol ICMP kemudian karena saya akan menerapkan port knocking di ether1 maka disini saya akan memilih input interface dengan ether1 kemudian masuk ke tab action dan pilih action add source to address list kemudian tentukan nama address list pada parameter address list sebagai contoh disini saya akan menentukan namanya dengan menggunakan nama trusted kemudian tentukan waktu timeout dari address list tersebut sebagai contoh disini saya menerapkan timeout selama 1 menit selanjutnya kita klik apply lalu kemudian ok selanjutnya kita perlu membuat satu rule lagi yang akan berfungsi untuk melakukan blocking terhadap koneksi Winbox yang melalui ether1 kita add masukkan chain input lalu pilih protokol TCP dan isi destination port dengan 8291 selanjutnya isikan parameter in interface dengan ether1 karena disini saya akan menerapkan port knocking di ether1 selanjutnya masuk ke tab advance isikan parameter source address list dengan address list yang sebelumnya sudah kita buat kemudian enable logika node lalu masuk ke tab action dan pilih action drop lalu kita apply dan ok disini kita sudah memiliki dua buah rule rule yang pertama digunakan untuk menambahkan address list dan rule yang kedua digunakan untuk melakukan block koneksi Winbox dari ether1 kecuali untuk IP address yang berada di dalam address list trusted saatnya melakukan pengetesan saya akan memindahkan koneksi laptop saya dari ether2 ke ether1 kemudian saya akan coba melakukan remote router saya tanpa melakukan ping terlebih dahulu disini terlihat error bahwa saya tidak bisa melakukan koneksi Winbox ke router tersebut agar dapat melakukan remote melalui ether1 router saya saya perlu melakukan ping terlebih dahulu ke IP address 192.168.1.1 yang mana IP address tersebut merupakan IP address ether1 router saya setelah saya melakukan ping saya akan coba melakukan remote kembali router saya dengan menggunakan Winbox disini saya sudah bisa masuk ke router saya dan jika kita cek di IP firewall address list IP dari laptop saya akan masuk ke dalam address list trusted dengan flag D atau flag dynamic metode ini bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda misalnya akan Anda terapkan ke dalam service-service lain seperti webvig, ssh, ataupun service telnet atau bisa juga Anda kembangkan dengan menambahkan beberapa mekanisme tambahan sebelum akhirnya klien dapat melakukan remote ke router sebagai contoh disini saya akan menambahkan satu mekanisme lagi dimana setelah klien masuk ke dalam address list trusted dia harus melakukan knocking lagi dengan cara mengirimkan paket TCP ke port 5555 langsung saja kita tambahkan rule di firewall filter dengan chain input dan protokol TCP isikan port 555 tadi di parameter destination port kemudian pilih input interface dengan ether 1 selanjutnya masuk ke tab advance masukkan parameter source address list dengan address list trusted selanjutnya kita masuk ke tab action dan pilih action add source to address list kemudian tentukan nama address listnya sebagai contoh disini saya akan menggunakan nama secure kemudian tentukan parameter timeout sebagai contoh disini saya isikan dengan lama 1 jam klik apply kemudian ok pindahkan rule yang baru saja kita buat tadi ke atas rule drop jangan lupa untuk mengganti rule drop pada parameter source address list yang tadinya berisi address list trusted kita ganti ke address list secure klik apply kemudian ok saatnya melakukan pengetesan yang kedua jika dilihat sebenarnya ping yang saya lakukan tadi masih berjalan namun saya belum dapat melakukan remote router saya untuk mengirimkan paket TCP dengan port 5555 kita akan gunakan perintah knok knok 192.168.11 ke port 5555 disini knok sudah berhasil dilakukan bagi anda yang menggunakan sistem operasi windows anda perlu menginstall aplikasi knok client terlebih dahulu untuk dapat melakukan knoking selanjutnya akan saya coba remote router saya lagi disini terlihat bahwa saya sudah bisa melakukan remote ke router saya oke itu tadi cara konfigurasi port knocking metode ini bisa anda gunakan untuk menangkal serangan brute force pada router anda serta bisa juga anda kembangkan sesuai dengan kebutuhan di jaringan anda pada intinya port knocking ini adalah suatu metode untuk membentuk suatu mekanisme sebelum akhirnya kita bisa mengakses router kita sekian video kali ini terima kasih sudah menonton jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lain dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax